Pemirsa demi mencegah adanya kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bandung, Kampung Pemerintah Kabupaten Bandung telah melaksanakan 13 program unggulan untuk masyarakat di sana. Pemerintah Kabupaten Bandung mengklaim saat ini kemiskinan ekstrim di sana telah dinyatakan selesai sesuai instruksi Presiden. Sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo terkait kemiskinan ekstrim, Pemerintah Kabupaten Bandung telah meluncurkan setidaknya 13 program unggulan bagi masyarakat Kabupaten Bandung. Ketiga belas program yang diluncurkan tersebut diantaranya program intensif guru ngaji, kartu tani bedas, pinjaman modal bergulir tanpa bunga, beasiswa tibupati atau besti, penyediaan mesin ADM atau anjungan Duk Capil Mandiri, peningkatan intensif linmas, peningkatan insentif RT RW, pembangunan 50 sekolah baru, pembangunan 5 RSUD baru, dan pembangunan rutilahu. Ketiga belas program tersebut bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Bandung. Sehingga dengan adanya program tersebut bisa mencegah dan merampungkan angka kemiskinan ekstrim dan stunting di Kabupaten Bandung. Langkah-langkah ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung, terutama dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrim. Yang mana ini, tahun 2023 ini saya mengikuti rapat kerja nasional dengan Pak Presiden, hadir langsung para Kabinet Indonesia Maju, dan juga para gubernur, para bupati wali kota se-Indonesia, dan termasuk para kapal honda, dan pangdam, dan din seluruh. Di situ menyepakati bahwa Pak Presiden menginginkan tahun 2024 ini adalah jero kemiskinan ekstrim. Dan yang kedua adalah minima 14% untuk penanganan angka stunting. Nah, kemarin kita sempat tinggi di angka stunting kita, hampir 29%, dan juga kemiskinan ekstrim pun belum selesai. Tapi Alhamdulillah hari ini, untuk masyarakat yang miskin ekstrim, Insya Allah sudah selesai, dan untuk angka stunting sekarang berkurang, menjadi angkanya sekitar 11%. Artinya di bawah rata-rata nasional, dan tentunya program-program yang kita lakukan, tentunya selaras dengan perintah Pak Presiden, dari rapat kerja nasional yang dilaksanakan tahun 2023, kami memberikan suatu aturan kepada pemerintah desa tentunya. Tidak bisa bekerja hanya mengenalkan APBD Kabupaten Benung saja, atau hanya para kepala APD saja, tapi semua komponen bekerja, desa, RT, RW, semua kita sudah guide, ada perbuknya, sehingga para kepala desa juga wajib untuk menyelesaikan persoalan ini, dan Alhamdulillah saat ini terbukti, bahwa dengan kebersamaan, kesemua program, APBD Kabupaten, APBN, termasuk APBDES yang tiap-tiap desa yang dijalankan, ternyata konsep ini sangat luar biasa, dan bisa menyelesaikan apa yang pernah diterintahkan oleh Pak Presiden. Setelah berjalannya program tersebut, saat ini angka kemiskinan ekstrim dan stunting di Kabupaten Bandung menurun, bahkan dinyatakan hampir rampung. Sehingga instruksi Presiden pada tahun 2024 menjadi tahun zero kemiskinan ekstrim akan bisa terwujud. Rezitya Prasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton!